Pemirsa sehari jelang perayaan hari Paskah, petugas Gegana Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Surabaya. Pemeriksaan dengan metal detektor ini bertujuan mengantisipasi adanya benda berbahaya seperti bom yang bisa mengganggu pelaksanaan Misa Paskah. Tim Gegana Brimo Polda Jawa Timur Kalinspadi melakukan pemeriksaan dan sterilisasi terhadap sejumlah gereja di Surabaya. Salah satu gereja yang dipiksa tim Gegana adalah Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa. Puluhan anggota Gegana Brimo Polda Jawa Timur menyebar untuk menyisir setiap sudut gereja dengan menggunakan metal detektor dan kaca untuk melihat ada tidaknya benda yang mencurigakan. Mulai tempat kursi umat, altar gereja hingga toilet tidak lepas dari pantauan tim Gegana. Misa Paskah di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan jamaah. Surabaya Barat, tengah kondisinya bagaimana? Kondisinya seperti ini kita lakukan masyarakat, tidak ditemukan warna di Jawa Timur.